Empat anggota polisi yang tugas di jajaran Polo Restabes Makassar dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat. Upacara pemecatan dilakukan di halaman Ma Polo Restabes Makassar Senin 24 Juli 2023 yang dipimpin langsung oleh Kapol Restabes Makassar Kombes Pol Mohamad Ngajib. Keempat anggota polisi yang dipecat masing-masing Brip Tumuh Said sebelumnya tugas di Sat Bahara Polo Restabes Makassar Brip Pol Nur Tanionur yang sebelumnya bertugas di SDM Polo Restabes Makassar Brip Pol Lukman yang sebelumnya tugas di Sat Samabta Polo Restabes Makassar dan Brip Pol Arifuddin Nanu sebelumnya tugas di Pol Sekrapocini Keempat orang tersebut resmi dipecat dan bukan lagi menjadi anggota polri Alasan pemecatan untuk tiga mantan personel Polo Restabes Makassar yakni Brip Tumuh Said, Brip Pol Nur Tanionur, dan Brip Pol Lukman dipecat karena kasus disersi atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah lebih dari 30 hari secara berturut-turut Sedangkan untuk personel atas nama Brip Pol Arifuddin Nanu dipecat karena terlibat kasus narkotika dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun